Ya, menurut saya kita awali segmen olahraga dari sepak bola dalam negeri. Dari lanjutan Liga Super Indonesia, Persija Jakarta lolos dari kekalahan atas pelita Bandung Raya setelah Ponario Astaman mencetak gol pertama di injury time, sekaligus menjadikan laga berakhir imbang 1-1. Setelah sebelumnya bermain imbang tanpa gol melawan Persib Bandung, Persija kembali menjamu klub tetangga mereka, pelita Bandung Raya. Pelita yang kini dibela oleh mantan bintang sekaligus Kapten Persija Bambang Pamungkas, mampu lebih dulu menekan tuan rumah. Namun papan skor baru berubah di menit ke-66. BP mempersemahkan kado pahit bagi Persija setelah sundulannya sukses membobol gawang Persija yang dikawal Andri Tani. Sayangnya permainan pelita melemah, pasca kartu merah Hermawan pada menit ke-77. Keunggulan pelita akhirnya musnah di masa injury time setelah Wasid memberikan hadiah penalti imbas handsball Kim Kurniawan. Ponario pun sukses menjadi eksekutor dan mengamankan 1 poin di akhir laga. Dengan hasil ini, Persija untuk sementara naik ke posisi 3 kelasemen wilayah barat dengan poin 30. Sementara pelita di posisi 5 dengan 23 poin. Terima kasih telah menonton!